Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV. Kali ini gue akan kasih tau ke kalian nih ya, karena banyak pertanyaan juga, lebih untung mana sih, lebih, ibaratnya, lebih enak mana trading crypto spot atau trading spot yang futures. Nah, kalau kalian belum tau, sebenarnya ini kayaknya pernah gue jelasin ya, di video gue sebelumnya tentang trading spot dan futures. Jadi, perbedaannya itu kalau trading spot itu seperti yang kita atau awal-awal kita trading itu, awal-awal kita investasi, contohnya di aplikasi peluang, di aplikasi pintu, Indodax itu, kalau kalian nanya itu termasuk trading spot. Kenapa gue bilang trading spot? Jadi, trading spot itu trading yang dimana kita cuma bisa memprediksi arah harga suatu market. Crypto itu akan naik atau turun. Jadi, kita buy. Kita beli nih, crypto di aplikasi ya, yang resmi di Indonesia. Terus dia naik, ya kita untung. Tapi kalau dia turun, berarti kita anjlok. Dan dia nggak bisa tuh, kita dapat keuntungan dari pas dia anjlok. Jadi, gitu kan. Jadi, satu arah aja. Gitu aja. Kita harus beli dan memprediksi arah harga market crypto yang ada di spot itu naik atau nggak nih. Kalau naik, kita beli. Kalau nggak naik, ya nggak usah beli. Kita nggak usah open posisi. Nah, dalam artian gampangnya seperti itu. Jadi, kita cuma bisa mendapatkan satu keuntungan lewat dia pas naik. Beda cerita kalau di futures. Nah, kalau di futures itu lebih condong ke dua arah. Hampir sama kayak forex. Kalian tahu forex nggak? Kalau forex open posisi, baik ternyata dia naik, kita betul profit pasti. Nah, ketika dia turun dan kita open sell, ternyata dia ke bawah juga. Berarti kita profit. Nah, kalau di futures juga sama. Bedanya ini lebih ke asetnya aja. Kalau itu aset mata uang yang di forex, ini aset kripto. Yaitu aset mata uang digital. Contohnya seperti ini. Kita ternyata market kripto hari ini di futures ya. Di market kripto futures. Itu untuk kalian yang biasanya ada tuh Binance. Kalau untuk resmi di Indonesia, kayaknya belum ada untuk futures ya. Tapi kalau Binance tuh ada. Tapi karena belum resmi aja. Tapi udah ibaratnya tuh Binance itu emang udah bener-bener udah resmi di negaranya. Tapi di negara kita belum. Nah, contohnya kita trading di futures di Binance. Kita open posisi baik karena kita memprediksi arah harganya bakalan naik nih ke atas. Ya, koin kriptonya. Oke, kita ternyata dia besoknya naik. Oke, kita profit tuh. Dari situ kita tutup orderannya. Kita bisa ngasilin profit. Ya, kita udah lumayan dapet. Lalu ternyata market kripto hari ini merah semua. Anjloh ke bawah. Ya udah, berarti mikirnya kita tahu nih. Arah market ternyata entah beberapa jam kemudian dia bakalan namanya turun. Atau satu hari dia bakalan turun. Nah, makanya di sini kita open posisinya sell. Kebalikan dari open posisi baik. Dari kita open posisi sell di situ, ternyata bener. Nggak berapa lama dia kebawa. Seperti gue sering trading di Binance. Gue kan sell mulu tuh. Kalian lihat sendiri. Dan ternyata profit. Ya udah, berarti kita dapat keuntungan dari memprediksi arah harga naik sama memprediksi arah harga turun. Jadi ada dua. Beda cerita sama yang di spot. Kalau di spot itu cuma arah naik aja. Jadi nggak bisa kita kayak dia mau turun kita open posisi sell nih di market spot. Nggak bisa. Itu hitungannya tetap kita beli. Berarti kita menunggu harga sewaktu. Harga dari aset kripto yang kita beli itu naik. Berharapnya seperti itu. Baru kita bisa mendapatkan profit. Nah. Jadi dari sini kita tahu nih. Perbedaannya sama keuntungannya nih. Sebenarnya kalau lo ditanya lebih untung mana ya lebih untung future dong. Iya pasti. Future itu untungnya cepat. Nggak butuh 2 jam. Nggak butuh 3 jam. Kalau marketnya dalam 1 jam nih. Ternyata kuat banget turun atau naik. Itu kita udah dapet profit yang lumayan besar guys. Bisa sampai 1 dolar dengan open posisi. Itu kalau di forex ya. Kita bisa dapetin 1 dolar. Dengan posisi 0,01 lot. Itu di forex. Tapi kalau di platform Indodax sih nggak ada ya. Kadang gue dapet 5% dari modal. Kadang dapet 10%. Kadang 10%. Ini hitungannya persenan aja ya. Karena kalau gue hitung dapet berapa dolar. Kayaknya nggak ada patokan. Kalian dapet dengan modal segini. Dapetnya berapa dolar. Nggak ada patokan. Soalnya semakin marketnya semakin bagus ya. Semakin besar keuntungannya. Kalau kalian tanya modal kecil bisa lebih besar? Bisa. Kita modal kecil di spot. Kalau di spot modal kecil ya untungnya pasti segi gitu aja. Sebesar-besarnya kita modal kecil. Eh, sekecil-kecil lah. Atau selama-lama kita trading di kriptos itu nabung-nabungnya. Untungnya segitu aja kalau kita pakai modal kecil. Beda cerita sama di futures. Kalau di futures dengan modal kecil aja kita bisa untung bisa 100%. Bisa 200%. Kita bisa untungnya tuh kalau di futures ya. Tapi tetap resikonya semakin besar. Kalau di spot kan paling kita kena minus aja. Ya ini minusnya nih. Kena minusnya aja. Ketika kita ternyata arah marketnya lagi anjok nih turun ke bawah. Ya kita minus. Paling harga suatu koin kripto itu bakalan berkurang aja. Tapi kalau di futures ketika kalian open posisi ternyata kalian salah arah market. Ternyata marketnya sebaliknya ketika kalian open posisi baik ternyata dia turun ke bawah. Ya kalian bakal disuduh tuh modal-modal kalian. Sampai modal kalian habis dia turun ya. Beda cerita kalau dia pas turun dia naik lagi itu masih kayak nambah. Berarti modal kalian balik nanti bisa-bisa untung. Nah beda cerita kalau dia anjok terus ke bawah. Beribadah mau kita open posisi baik ternyata dia ke bawah. Tamat. Kalau kita open posisi LD malah ke atas. Tamat juga. Bisa-bisa mengurangi modal kalian atau menghabiskan modal kalian. Jadi gini. Jadi gampangnya kalau di support itu gak ada yang namanya habis modal ya. Tapi minus doang. Itu kalau kita nabung di support ya bisa lah ya. Beberapa tahun ternyata naik bisa. Tapi kalau di futures gak bisa didimin terus. Jadi ada yang namanya take profit stop loss. Ketika kalian gak pake itu. Ternyata marketnya kalian gak bisa baca arah market nih ya. Kalian tebak-tebak kan. Ah paling nanti naik deh. Gue tungguin aja. Ternyata dia anjok terus ke bawah. Habislah disitu sedot. Makanya kebanyakan orang kalau di futures itu sebenarnya bisa aja dapet keuntungan dengan yang gak so terlalu besar. Dikit-dikit yang penting jadi bukit bisa. Tapi kadang ada yang seraka. Pengennya 200 persen keuntungannya. 1000 persen bayangin. Teman modal kecil pengennya 1000 persen keuntungan. Meskipun bisa juga. Resikonya itu semakin besar. Bisa-bisa kalian bangkrut guys. Bisa-bisa kalian gak akan mau trading lagi di futures. Nah. Kalau kalian ragu ya udah jangan di futures. Tapi kalau kalian mau coba-coba silahkan. Tapi pakai modal kecil. Jangan modal besar. Kalau gak kalian coba cari aplikasi yang ada akun demonya. Kalau gue biasanya pakai forex. Dan gue bisa pakai akun demo di forex. Dan belajar di akun demo tersebut. Mau gue habisin tuh modal bodo amat ya kan. Karena bukan modal gue. Tapi belajarnya tetap ya yang raki. Gak asa-asa open posisi. Karena nanti ketika kalian open posisi di market aslinya. Ya kalian bakalan. Untuk market aslinya sih. Akun real ya. Market-nya sama aja di akun demo sama di real. Jadi. Gue lebih suka di futures atau forex sebenarnya. Jujur aja nih. Kalau untuk di support paling kayak trading. Ya harian. Makanya kalian lihat kan. Kalau gue di peluang. Binance Indodax. Kalian deh. Gue trading itu cuma harian. Satu day. Satu day gue tutup yaudah. Beda cerita kalau di futures. Kalau di futures. Gue bisa trading satu jam itu lebih besar keuntungannya. Gak usah sampai satu jam. Tapi keuntungannya udah besar guys. Kalau gue. Tapi kalau di spot itu. Malah lama dapetin keuntungan yang itu. Jadi sebenarnya sih ada kayak plus minusnya. Jadi semakin besar keuntungan di dunia investasi itu. Semakin besar juga resiko yang bakal kalian terima. Siap atau enggaknya kalian tuh terserah masing-masing. Karena semua orang punya tekniknya sendiri. Punya trading planenya sendiri. Punya modalnya sendiri. Yang pasti ya. Punya mentalnya sendiri. Punya caranya sendiri. Solusinya buat. Apa namanya. Menemukan gimana caranya. Membackup. Biar gak terlalu rugi banyak. Oke. Ya. Kayaknya udah hampir 8 menit ya. 8 menit. Jadi kalau kalian ada pertanyaan. Bisa DM gue. Atau bisa langsung di kolom komentar video youtube gue. Bisa silahkan. Kalau mau gabung-gabung gue gratis. Kita belajar sama-sama tentang investasi. Atau trading. Silahkan juga bisa. Disitu gratis kok. Ada kayak step by step. Kalau mau trading di aplikasi A, B, C. Kalian udah duga kasih itu tertera. Kalian tinggal ikutin aja. Gampang kok caranya. Mungkin sampai sini aja ya. Tetap disclaimer. Gak ada ajakan. Gak ada kewajiban buat kalian ikut. Apa yang gue sampaikan. Jangan ditelan mentah-mentah. Tetap kalian analisa dulu. Informasi yang masuk. Karena takutnya beda sepeda dapat sama gue. Kalau gue kan emang udah lama. Udah terbiasa kayak gini. Investasi gini-gini. Jadi kalau gue rugi pun gue udah tahu. Karena di awal gue milih jalan ini. Ya gue tahu resikonya. Kalau kalian mau nyemplung. Kalian tinggal cari informasi-informasi yang lebih valid lagi. Maksudnya lebih baik lagi lah. Kalau menurut kalian kurang jelas. Oke. Jadi tetap pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.